tingkat risiko audit, kemudian yang kedua menentukan risiko inherent, kemudian yang ketiga menentukan risiko pengendalian dengan melakukan pemahaman pengendalian internal, dan yang terakhir menentukan tingkat materialitas. Langsung aja kita ke materi yang pertama, menentukan tingkat risiko audit. Yang pertama itu pengertian risiko audit. Risiko audit diartikan sebagai risiko di mana si auditornya itu gagal memberikan opini audit yang tepat. Jadi misalkan ada auditor yang memberikan opini tanpa modifikasian, padahal di laporan keuangan itu ada kesalahan saja yang material. Lanjut. Lanjutnya ada auditrix model. Auditrix model ini alat bantu yang dipakai oleh auditor dalam melakukan audit. Jadi si auditor pakai auditrix model untuk menentukan berapa banyak bukti yang akan diambil, terus membantu auditor juga dalam melakukan substantif tes. Ada empat komponennya. Yang pertama, plan detection risk, ada acceptable auditrix, ada inherent risk, dan control risk. Yang pertama, plan detection risk. Merupakan risiko di mana si auditor itu tidak bisa mereteksi adanya salah sejang material. Yang kedua, acceptable auditrix ini pengertiannya sama kayak auditrix tadi. Risiko di mana si auditor salah memberikan opini audit. Lanjut. Yang ketiga, ada inherent risk atau sering disebut sebagai risiko bawaan. Merupakan risiko muncul salah saji karena sifat bawaan atau sifat alami dari suatu akun. Kalau inherent risk ini tidak bisa dikontrol sama si auditor, tapi bisa diestimasi berapa besarannya. Yang terakhir ada control risk, merupakan risiko di mana internal kontrol perusahaan itu gagal mencegah atau mendeteksi adanya salah saja material. Ini juga sama kayak inherent risk, tidak bisa dikontrol sama auditor, tapi bisa diestimasi besarannya dengan cara menganalisa internal kontrol dan melakukan test of control. Lanjutnya. Ters, apa suara yang saya dengar? Terdengar. Oke, yang kedua ini menentukan risiko inherent. Risiko inherent adalah risiko suatu akun atau segmen laporan keuangan terjadi salah saji secara material. Tetapi dengan asumsi bahwa pengendalian internal di suatu perusahaan tersebut tidak efektif atau bahkan tidak ada. Nah, risiko inherent ini menunjukkan bahwa auditor harus mencoba untuk memprediksi kemungkinan salah saji yang paling besar atau paling kecil dalam bagian laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menentukan berapa bukti yang akan ditentukan dan berapa staff penugasan yang akan melakukan audit. Next. Lalu ada faktor-faktor untuk menilai inherent risk. Yang pertama adalah sifat bisnis klien. Auditor harus mengetahui bagaimana bisnis klien berjalan karena risiko inherent dapat terjadi pada akun-akun yang dipengaruhi oleh sifat bisnis klien. Yang kedua adalah hasil audit sebelumnya. Auditor tahun berjalan akan mempertimbangkan hasil audit tahun sebelumnya untuk menentukan risiko inherent. Yang ketiga ada initial versus repeat and judgment atau penugasan awal versus penugasan berulang. Maksudnya adalah risiko inherent dapat ditentukan dalam kondisi apakah dia adalah penugasan pertama atau penugasan di tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika di penugasan awal, risiko inherent yang diberikan auditor atau yang ditatukan auditor itu akan lebih besar daripada risiko inherent di tahun kedua, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah pihak terkait. Auditor akan memfokuskan audit pada transaksi-transaksi yang melibatkan hubungan istimewa, misalkan transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak atau adanya hubungan dengan manajemen perusahaan dan perusahaan tersebut. Yang kelima adalah transaksi kompleks atau non-rutin. Auditor akan mempertimbangkan risiko inherent besar kesiliasi konherent pada transaksi yang kompleks atau non-rutin. Alasannya adalah auditor tidak yakin bahwa klien atau perusahaan itu mencatat transaksi kompleks atau non-rutin itu dengan benar. Selanjutnya, ada pertimbangan untuk mencatat saldo akun dan transaksi. Ini pengertiannya adalah suatu akun dalam laporan keuangan itu kan bisa saja dinilai dengan beberapa metode. Contohnya kayak persediaan itu kan bisa dinilai dengan NRV atau kosmetod. Nah, karena ada pertimbangan-pertimbangan dalam pencatatan akun serbut, maka auditor akan memfokuskan risiko inherent pada akun-akun yang mempunyai pertimbangan dalam mencatat saldo tersebut. Selanjutnya, unsur pembentuk populasi. Ini terkait dengan kompleksitas suatu akun. Misalkan akun dihutang usaha itu kan dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi jatuh tempo atau besar kesiliasannya nominal. Karena adanya kompleksitas tersebut, maka auditor memfokuskan risiko inherent yang besar pada akun-akun seperti itu. Selanjutnya, faktor terkait curangnya pelaporan dan faktor terkait misapropriasi aset. Ini adalah risiko inherent yang diterapkan oleh auditor jika ada indikasi bahwa manajemen tidak mempunyai integritas atau mempunyai tendensi untuk mempercantik pelaporan keuangan atau window dressing. Selanjutnya, yaitu nentukan risiko pengendalian dengan melakukan pemahaman pengendalian internal. Selanjutnya. Jadi, pengendalian internal merupakan suatu sistem yang berisi peraturan dan prosedur yang memadai untuk mendorong entitas dalam mencapai tujuannya. Jadi, pengendalian internal ini berfungsi sebagai pedoman bagi operasional perusahaan dan juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam sistem. Selanjutnya, yaitu unsur pengendalian internal. Jadi, menurut Koso Framework, ada lima unsur pengendalian internal. yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian. Di dalam lingkungan pengendalian ini, auditor menilai lingkungan pengendalian ini harus berdasarkan pada integritas dan juga nilai etis. Kemudian, juga ada pertimbangan dan kompetensi partisipasi dengan komisaris, yaitu untuk memastikan bahwa manajemen ini mengendalikan pengendalian internalnya itu secara tepat. Kemudian, juga ada akuntabilitas. Jadi, lingkungan pengendalian ini merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai-nilai integritas dan juga kegiatan agar tidak dapat ditoleransi. Selanjutnya, yang kedua yaitu penilaian resiko. Penilaian resiko ini merupakan identifikasi dan juga menganalisis faktor-faktor yang bisa menciptakan resiko bisnis, serta menentukan bagaimana caranya untuk mengelola resiko tersebut. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya kecurangan. Manajemen ini harus merancang kebijakan dan juga prosedur-prosedur untuk mengidentifikasi resiko tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Dan aktivitas pengendalian ini dibagi menjadi lima, yaitu ada yang pertama pengendalian tugas dan fungsi. Kemudian ada otorisasi, transaksi, dan juga aktivitas. Kemudian ada transaksi dan catatan yang memadai, ada pengendalian fisik atas aktivitas dan catatan, serta pemeriksaan independen dan juga kinerja. Yang keempat, yaitu informasi dan juga komunikasi. Informasi ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena akan berpengaruh dalam pencapaian tujuan. Informasi ini bisa berasal dari internal dan juga eksternal, serta harus bersifat andal, relevan, dan juga tepat waktu. Informasi tersebut kemudian dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, perusahaan mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tertinggi. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini mencakup aktivitas manajemen sehubungnya dengan penilaian mutu pengendalian secara berkala, termasuk juga untuk memastikan bahwa rencana pengendalian ini telah dilaksanakan, serta untuk mengevaluasi kelemahan yang ditemui dalam proses pengendalian. Sistem pengendalian ini harus dipantau secara berkala, serta apabila kekurangannya ini signifikan, harus dilaporkan kepada manajemen puncak dan juga kepada dewan komisaris. Selanjutnya yaitu tahapan pemahaman pengendalian internal. Yang pertama, yaitu memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang desain pengendalian internal. Jadi pada tahap ini, auditor akan memperoleh pemahaman tentang bagaimana sistem pengendalian internal diterapkan oleh entitas. Kemudian auditor akan mengumpulkan bukti terkait rancangan-rancangan, dan juga apakah rancangan tersebut telah diterapkan. Bukti dokumennya ini berasal dari bentuk tertulis, serta bisa juga berasal dari kuwesioner, maupun dari bagan arus. Selanjutnya yaitu menilai resiko pengendalian. Pada tahap ini, auditor akan menilai berapa besarnya resiko pengendalian berdasarkan efektivitas sistem pengendalian internal. Tujuan dari menilai resiko ini, agar risikonya ini dapat diperkirakan, serta menentukan bukti-bukti yang harus dikumpulkan itu seberapa besar. Yang ketiga, yaitu melakukan uji pengendalian atau test of control. Test of control ini dilakukan oleh auditor untuk menguji seberapa efektif pengendalian, berapa resikonya. Prosedur-prosedurnya itu meliputi mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang tepat, kemudian juga bisa memeriksa dokumen, catatan, dan laporan, lalu melakukan pengamatan aktivitas yang terkait dengan pengendalian, serta melakukan kembali prosedur klien. Yang terakhir yaitu menentukan PDR atau plain detection risk, dan juga desain uji substantif. Jadi di tahap ini, auditor ini akan menentukan berapa resiko deteksi yang ada kemudian untuk dilakukan pengujian substantif. Selanjutnya, materi menentukan tingkat materialitas. Apa sih materialitas itu? Materialitas itu adalah bersaran nilai yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan terkait dengan jenis opini yang tepat dan sesuai dengan kondisi real entitas. Di mana materialitas itu terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama merupakan materialitas pada tingkat keseluruhan laporan keuangan atau planning materiality, di mana ini bisa dicari menggunakan rumus rate dikalikan dengan base-nya. Kemudian yang kedua, ada materialitas pada tingkat akun atau tolerable error, di mana tolerable error ini dapat dicari dengan nilai akun laporan keuangan tersebut dibagi dengan total populasi uji dikali dengan performance materiality. Kemudian langkah-langkah menentukan materialitas yang pertama adalah menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Kemudian yang kedua, mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke dalam segmen-segmen. Kemudian yang ketiga, mengestimasi total salah saji di dalam segmen. Kemudian yang keempat, memperkirakan salah saji gabungan. Kemudian yang terakhir, membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Kemudian apa sih hubungan materialitas dengan bukti audit? Di sini itu diketahui bahwa semakin rendah tingkat materialitas yang ditentukan, maka semakin banyak bukti audit yang diperlukan. Itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada dari kelompok C yang mau bertanya. Ini bertanya, silah. Iya. Ini bertanya. Apa langkah yang harus dilakukan sama auditor jika keempat risiko yang tadi kalian jelaskan itu benar-benar kecuali? Mohon maaf, Raras, bisa diulang nggak? Soalnya tadi ke mute yang terakhir-terakhirnya. Oh ya, sorry. Bentar ya. Oke. Langkah apa yang harus dilakukan auditor jika risiko yang kalian tadi jelaskan itu benar-benar terjadi? Udah jelas, Il? Udah jelas. Tunggu ya. Oke, terima kasih. Bu Endang, sembari kita nyari jawabannya, berdiskusi, mungkin kita bisa ngumpulin pertanyaan dulu, boleh nggak, Bu? Boleh. Tadi saya belum kedengeran ya. Tadi unmute. iya, Bu. Ditampung dulu nggak apa-apa ya, Bu? Sudah ada pertanyaan lagi. Siapapun yang bertanya atau yang presentasi, tolong menyebut nama dan nomor ya. Karena kan saya catat sebagai aktivitas. Karena saya sudah cerita belum ya kemarin bahwa saya semester yang lalu menggantikan dosen yang sudah tidak ada. Sementara nilainya belum terkumpul. Saya sudah cerita belum ya? Belum. Belum, Bu. Belum, ya. Ya. Jadi, waktu semester yang lalu, ada dosen yang sakit, kemudian meninggal dunia. satu, dua, masih bisa mengajar. Ternyata mengajarnya itu sudah di rumah sakit. Nah, begitu pertemuan yang terakhir sudah mengajar. Waktu itu saya diminta untuk menggantikan. Saya menggantikan pertemuan yang terakhir. Tapi kemudian ternyata dosen yang bersangkutan meninggal dunia karena COVID. Nah, waktu itu setelah saya mengajar terakhir, kemudian kan UAS ya. UAS, ternyata saya yang disuruh menilai juga. Tidak masalah ya, karena memang ada berkasnya saya menilai. Tapi ternyata saya diminta untuk memberi nilai akhir juga. Padahal kan ada kuis, ada aktivitas. Jadi, oleh putranya Almarhum, itu coba dibuka laptopnya. Akhirnya bisa juga. Tapi, tidak ditemukan file yang terkait. Jadi, nilai kuis atau nilai aktivitas gitu tidak ditemukan. Dan saya tak kestan apakah belum pernah ada membuat mitigasi risiko untuk yang seperti ini. Karena yang saya tahu beberapa waktu sebelumnya juga ada beberapa yang juga meninggal di pada saat tengah pengenian. Nah, saya belum mempunyai. Jadi, akhirnya kemarin di nilai ulang. Jadi, kuis yang terakhir itu yang mereka jawabannya dikirim ke Almarhum, dikirim semua Oke, saya lanjutkan. Jadi, akhirnya jawaban kuis semua diulang dikirim ke saya. Saya menilai dari awal. Kemudian, untuk aktivitas untung nah itu untung ada LO-nya ya, LO-nya lah saya rasa ya yang mengadministrasikan di PJJ pertama siapa saja yang bertanya PJJ kedua siapa yang bertanya gitu kan. Kalau saya juga mencatat sih. Nah, jadi ada LO yang membantu seperti itu. Jadi, akhirnya ada nilai aktivitas kan. Itu saya masukkan sebagai nilai aktivitas. Ya, akhirnya dengan berbagai upaya tersebut akhirnya bisalah terkumpul nilai akhir dari kelas tersebut. Jadi, saya hanya memberi bayangan bahwa memang risiko apapun bisa terjadi. Jadi, kita coba memitigasi risiko seperti itu. Nah, makanya untuk aktivitas yang seperti ini karena itu adalah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Maka sebelum bertanya atau sebelum presentasi sebutkan nomer dan nama. Dan LO saya minta juga INSI untuk juga membantu mengadministrasikan siapa yang nanya. Kalau pertanyaan kan kalau langsung dijawab memang tidak perlu. Tapi kalau masih ada pertanyaan yang tertulis ya dikumpulkan juga nanti LO mirip ke saya dan saya jawab secara tertulis. Jadi, itu saja saya ingin memberi pengalaman seperti itu. jadi tolong kita sama-sama menjaga apa namanya mem mitigasi memperkecil risiko-risiko yang kemudian terjadi. Tentu kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak baik. Tapi di audit saja kita juga belajar bagaimana menghitung audit risk yang tadi barusan kita lihat paparannya. Baik, silakan C yang akan bertanya tadi siapa? Almira ya sudah bertanya. Iya, tadi absen 2. Oke. Siapa yang akan menjawab dari grup D? Almira C. Izit menjawab, bukan? Iya. Absen 24. Iya. Jadi, tadi Raras tanya kalau resiko tersebut ditemukan itu langkah selanjutnya bagaimana? Nah, resiko itu kan dilakukan sebelum dilakukannya audit. Apabila resikonya ini ditemukan, maka auditor itu perlu merencanakan prosedur-prosedur audit dengan disesuaikan dengan resikonya. Kemudian prosedur audit itu perlu diterapkan. Nah, apabila prosedur auditnya itu sudah diterapkan terus diuji, itu diuji bisa dilakukan dengan melakukan substantif test dan juga test of control. Kalau substantif test itu kan melakukan pengujian dengan mengumpulkan bukti-bukti yang melekat pada akun. Kayak misalnya uji kewajaran kuantitas persediaan dilakukan dengan cek fisik gitu kan. Nah, kemudian kalau TOC itu bisa dilakukan untuk menguji apakah pengendalian internal perusahaan itu sudah efektif atau belum. Jadi, disesuaikan dengan prosedur auditnya. Prosedur auditnya itu disesuaikan dengan resikonya. Itu, Bu. Ya. Ya. Bagaimana, Almira? Ya, Bu. Cukup. Terima kasih, Lu. Ya. Ya, jadi ini kan tahap perencanaan ya. Tadi menetapkan risiko dan realitas. Dari analisis risiko tadi, bagaimana jika di pelaksanaan audit itu ditemukan ternyata betul terjadi. Memang ini tujuannya kan adalah untuk mengarahkan langkah-langkah audit. jadi kemudian dilakukan yang namanya substantif test, control test, ya. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari waktu awal ada test of detail balance, ya. Untuk membuktikan bahwa apa yang disinyalir di dalam risiko audit tadi itu terjadi atau tidak. Nah, itu langkah-langkah yang tadi Nuzul sudah bilang juga bahwa ada di program audit. Ya, lanjut pertanyaan lagi. Izin bertanya, Bu. Absen 29, Silvi Uniar. Oke, 29. Silvi, silakan. Izin bertanya kepada kelompok yang tadi presentasi. Sebelumnya, makasih juga karena sudah menjelaskan tentang materialitas. Saya mau tanya alasan kenapa tingkat materialitas ini menjadi suatu pertimbangan awal auditor dalam menyusun proses audit itu apa, ya? Gimana, Kilo? Izin menjawab, Bu. Silakan. 21, Nadia. Oke. Oke, 21, Nadia. Jadi, tingkat materialitas itu kan suatu batas salah saji suatu informasi kan ya. Nah, ketika kita sudah tahu di awal, ketika kita sudah tahu di awal batas toleransi salah saji suatu informasi tersebut, kita kebelakangnya jadi enak. Kenapa? Karena kita bisa apa ya, kayak menentukan kita tuh bisa mengandalkan informasi ini atau enggak, gitu. Dengan kata lain, kita tuh sebagai auditor kayak bisa menentukan apakah laporan keuangan ini tuh dapat kita terima atau enggak, gitu, dalam menentukan opininya, gitu. Itu dari saya sih, Bu. Mungkin Bu Endang ada tambahan. Ya, terima kasih, Nadia. Sudah membantu menjawab. opini itu terkait dengan materialitas, ya. Kalau temuan itu salah sajinya material, maka dia bisa dapat modified opinion. Kalau tidak material, maka dia bisa mendapat opini unqualified atau wajar tanpa pengecualian. Nah, sebetulnya seberapa sih yang dibilang sesuatu salah saji itu material atau tidak? Nah, itu sebetulnya tidak ada satu pedoman yang baku, ya. Bahwa 5% itu dibilang material atau 10% itu dibilang material, gitu. Tidak ada seperti itu, ya. Tadi saya sudah mengirim foto waktu di awal kuliah. Coba kalian lihat. Jadi, itu adalah salah satu contoh penetapan materialitas oleh itu namanya kantor abonan publik Berger & Anthony, ya. Yang tadi saya kirim waktu awal kuliah. Itu di buku Arans edisi 17 atau edisi sebelumnya juga. Oke, ada itu berbeda tingkat materialitasnya. Juga setiap kantor akuntan publik akan berbeda-beda dalam menetapkan tingkat materialitasnya karena berbagai hal, ya. terkait dengan sifat usaha, terkait dengan lingkungan, terkait dengan integritas manajemen, seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat di yang tadi saya kirim, di situ kan dibilang bahwa professional judgment memang harus dipergunakan di dalam menetapkan materialitas, ya. Tetapi ada beberapa hal yang bisa dipergunakan beraturan. Ya, disini butir satu. The combined total misstatement jadi materialitas kegemaran misalnya di atas 6 persen itu sangat dianggap material. Dan di bawah 3 persen itu tidak material. Nah, jadi 3 sampai 6 persen itu diukur dengan basisnya itu bisa income statement, bisa balance sheet. Jadi, kalau income statement itu bisa mendasarkan kepada income before tax, gitu ya. Atau kalau balance sheet itu bisa mendasarkan kepada persen terhadap total aset atau aset lancar, ya, atau current liabilities. Nah, itu tergantung kepada jenis usaha. Tadi kan sudah ada juga slide ya yang menyatakan seperti itu. jadi tidak ada patokan sebetulnya berapa persen sesuatu itu dianggap material atau tidak. Tapi nah kepentingannya tadi adalah untuk menentukan opini. Jadi, setelah auditor memahami kondisi perusahaan, lingkungan bisnis, jenis usaha, kemudian environment-nya, kemudian pendidikan internet-nya, maka kemudian di kantor akuntan itu kemudian dibahas ya, di tim. Ini beberapa materialitas gabungan. Nah, nanti ada juga penetapan materialitas secara terakut. Nah, itu gunanya adalah tim menentukan opini. Kalau ada salah saji di bawah materialitas yang ditetapkan tidak unqualified. Jadi, kepentingannya seperti itu. Kalau dulu pernah ada standar audit luar negeri itu menyatakan 10% itu material. Kan materialitas itu sebenarnya juga bisa didefinisikan sebagai suatu angka yang bisa merubah keputusan para pembaca laporan keuangan. Jadi, kalau ada misstatement 10%, kalau dulu ditetapkan 10%, maka dia akan berubah. Misalnya investor karena ternyata kan hasil itu menyatakan dia ada penyimpangan besarnya 10%. Nah, itu melakukan 10%, tapi akhirnya itu tidak bisa dijadikan acuan. Benar-benar setiap perusahaan, setiap jenis usaha berbeda, dan setiap kantor akuntan publik juga mempunyai kebijakan yang berbeda. itu Sylvie tambahan jawaban dari saya bagaimana? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas Bu, makasih banyak Ibu Nadia. Ya, makasih juga Nadia Sylvie. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Saya ingin berpanyakan nomor 27 Rizky Malan Hakim. 27 Rizky 27 Rizky ya, silahkan. Terima kasih kepada Kelompok dan Ibu Endang. Saya ingin bertanya dari penjelasan Ibu tadi, untuk materialitas ini berarti apakah dikelompokkan menjadi beberapa golongan? Seperti yang dijelaskan Ibu tadi, itu tidak baku, maksudnya tidak di setiap kantor itu berbeda-beda. Itu saja, terima kasih. Silahkan, ada yang menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Rizky, Bu. Nanda Akmalia Absen 23. Jadi, golongan dari materialitas itu dibagi jadi tiga. Yang pertama itu nilainya tidak material. Jadi, misalkan terdapat salah saji di laporan keuangan, tapi tidak mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan itu karena dianggap tidak material. Nah, terus yang kedua itu ada nilainya material, tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Misalnya, ada selisih di satu akun, misalkan akun piutang. Nah, itu kan dianggap material di akun piutang itu, tapi di total asetnya itu dia tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Terus, yang ketiga ini ada nilainya sangat material. jadi dia tuh sangat mempengaruhi laporan keuangan karena nilainya yang material. Oke, terima kasih Nanda. Terima kasih. Saya bahkan sebenarnya kalau kelompok sih ada apa namanya gabungan materialitas sama performance materiality. Nah, kalau gabungan itu kan secara keseluruhan misalnya 3% terhadap semua laporan keuangan secara keseluruhan. Tapi nanti kemudian ada performance materiality. Jadi nanti dari overall materiality itu kemudian dipecah ke segmen-segmen karena kan auditor mengumpulkan bukti dari seks segmen. Segmen itu pos-pos penaca atau rugi laba. Nah, nanti akan digabung lagi. Jadi begitu dipecah ke dalam segmen-segmen masing-masing nanti akan ketemu salah sajinya apakah material atau tidak. Kemudian nanti digabung lagi. Begitu digabung dibandingkan dengan material overall tadi. Kalau memang secara keseluruhan melebihi ya berarti nanti opini-nya akan tidak qualified dengan modifikasi. tapi kalau di bawah secara keseluruhan maka itu dapat bisa dapat angk kualifikasi. Apakah yang maksud itu Rie? Maksudnya penelompokan seperti itu? Iya, seperti itu. Oke, jadi sudah terjawab ya. Terima kasih, Bu. Sudah terjawab. Oke, ada lagi silahkan. Penanya dari C. Sudah, cukupkah? kalau untuk perhitung materialitas ini juga ada beberapa seperti ARANS itu sendiri juga beda dengan Apple Blasem ini ada beda sedikit dan nanti kalau seperti di pemerintahan BPK juga menetapkannya ada beda lagi jadi memang setiap kantor akuntan atau kantor audit memang ada pedoman yang berbeda dan tidak ada yang salah tidak ada yang benar tergantung kepada asumsi yang mendasari mereka untuk menyusun pedoman tersebut. Oke, enggak ada pertanyaan lagi? Tidak ada bu di kelompok C Oh, masih ada lagi? Ya, silakan Tidak ada bu sudah cukup Oh, tidak ada Oh, sudah cukup Oke, terima kasih untuk batch 1 di penyaji C penanya Sekarang kita lanjut ke batch 2 itu kelompok mana ya EF ya FE ya F yang penyaji Oke, silakan F Siapa yang akan menyajikan F Ya, terdengar Hai, saya izin untuk membuka presentasi Fase 2 Assalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Menurut semuanya Kami dari kelompok F izin untuk presentasi tentang analika prosedur yang berantung yang ada pada Iprovisional Kompany Berikut adalah anggota dari kelompok kami yaitu Anissa Fitri Anandia Absin Nr. 5 Dia Sisi Kemudian Absin 10 Saya sendiri Muhammad Bapak Idil Absin 19 Dan Diki Awulia Rahman Absin 36 Berikut adalah materi yang akan kami berbakan Yang pertama yaitu Analisis of Analisis of Auditris Tentang Overall Material Lalu Analisis of Quest Tenable Account Yaitu Akun yang Menurut Lalu Assessment of Risk of Financial Value Benerian Resiko Dan Overall Aphasia of Auditris Benerian Seluruh Resiko Audit Sekarang Kita Beranggap Analisis Analisis Auditris Pertama Kami Menggunakan Overall Material Bagai Apa Bagai Filter Awal Akun-akun Yang Perlu Diperhatikan Lebih Pada Perlutuhan Apple Lalu Desa penentuannya Yaitu Terkentu Kondisi Nah Hal ini Ditahui Bata Soal Bahwa Didasarkan Pada 5% Dari Pre-text Income Jadi Tambang Material Niternya Menggunakan 5% Dikalikan Net Income Dipertext Ditemukan Pasar Rp20.929 Nah Ini Digunakan Sebagai Katas Filter Nah Setelah Itu Kami Mendapatkan Informatif Akun-akun Yang Memerlukan Perhatian Lebih Antara Disini Terdapat 22 akun Yang membutuhkan Perhatian Lebih Karena Pupu Basar Dari Tahun 2002 Ke 2003 Itu Melibih Rp20.929 Tadi Yang pertama Adalah Akun Kespik City National Bank Nah Rubahannya Yaitu Susah Rp300.000 Lebih Nah Kemungkinannya Kemungkinan Alasan Salahnya Itu Mungkin Ada Kesalahan Memasukkan Transaksi Sehingga Menyebabkan Pasnya Itu Bernilai Overstated Berikut Juga Nomor Dua Tes Second National Bank Mungkin Juga Ada Kesalahan Memasukkan Transaksi Lalu Yang Nomor Tiga Contrasable Perubahannya Melebihi Overall Material Kemungkinan Errornya Ada Kesalahan Perhitungan Contrasable Lalu Yang Nomor Empat Inventory Nah Inventory Dari Tahun 2002 Ke 2003 Berkurangnya Dimilai Cukup Hanya Nah Mungkin Errornya Ada Kesalahan Perhitungan Di Perjadian Lalu Yang Nomor Lima Inventory Berkurang Turun Dari 2002 Atau 2003 Sebesar 250 Terlebih Nah Mungkin Errornya Ada Kesalahan Lalu Yang Nomor Enam Machinery And Equipment Nah Ini Perubahannya Cukup Tinggi Besar 400 Rp Mungkin Kesalahannya Ada Pencatatan Aktif Tetapnya Berikut Mengikuti Yaitu Accumulation Machinery And Equipment Besar 28 Rp Penurunannya Nah Ini Kesalahan Pencatatan Depan Dari Sipi Aktif Tetap Karena Delay Dari Nomor 6 Machinery Equipment Yang Naik Akumulat Depresiasi Yang Menghentok Turun Mungkin Disini Ada Kesalahan Pencatatan Depresiasi Lalu Lalu yang Nomor Nomor Juga Apologi Presiden Automatic Dan Edudman Juga Ada Kesalahan Pencatatan Lalu Yang Nomor 9 Pada Akon Payable Turun Sebesar Sebesar 87.611 Mungkin Karena Ada Kesalahan Pencatatan Karena Dalam Suatu Perusahaan Memang Perusahaan Menjadi Beban Jadi Dengan Semakin Perusahaan Beban Maka Apa Namanya Semakin Baik Perusahaannya Jadi Mungkin Ada Tepanan Untuk Mengurangi Akon Payable Nomor Sepuluh Perusahaan Perusahaan Sebesar 27.000 Penurunannya Berikut juga Ada Kesalahan Pencatatan Lalu Wait Anceleris Payable Perusahaan 81.000 Lalu Yang Nomor 12 Federal Income Tax Payable Besar 38.000 Nah Ini Mungkin Ada Kesalahan Atau Sistem Pajaknya Yang Berbeda Penggunanya Lalu Yang Nomor 13 Not Payable In Short Term Banyak 125.000 14 Not Payable Long Term Dan Not Payable Long Term Nah Di Bagian Level Ini Bisa Karena Adanya Sudah Untuk Memperganti Kelaporan Keuangan Begitu Kemudian dari saya Nomor 15 Dan Slide selanjutnya Akan Dilanjutkan oleh Teman saya Terima kasih Selanjutnya 257 248 Lalu ada Current Net Income 43.762 Yang Mungkin Errornya Pendapatan Yang Overstated Dan Bukan Understated Sales 366.046 Yang Mungkin Dari Kesalahan Pencatatan COGS 145.703 Tambah Mungkin Ada Kesalahan Pencatatan Penjualan Lalu Ada Wage Salary Expense 89.943 Kira-kira Ada Kesalahan Pemberian Gaji Dan Kesalahan Tatat Lalu Advertising Expense 32.220 Nah Hanya Ada Perusahaan Mempromosikan Produknya Untuk Menaikan Penjualan Sehingga Advertising Expense Bertambah Lalu Ada Professional Feast 23.000 Ini Untuk Membayar Upah Profesional Lalu Ada Gain And Loss Asset 33.908 Selanjutnya Untuk Analisis Akun Yang Dipertanyakan Jadi Akun Yang Dicurigai Dari Kelompok Kami Menggunakan Analisa Common Size Dari 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 Lalu Dilakukan Perhatian Berhadap Berbasado Untuk Dapat Dilihat Dalam Common Save Financial Statement Bahwa Interest Expense Ini Bertambah Bukan Berkurang Bertambah Sejumlah 6.354 Sedangkan Telah Melunasi Not Payable Short Term Dan Melakukan Pelunasan Tentang Sejak Panjang Berjalan Nah Ini Penambahan Interest Expense Ini Menggambarkan Kenaikan Yang berimbang Berhadap Struktur Utang Perusahaan Jadi Interest Expense Bertambah Sedangkan Perusahaan Sudah Membayar Utang Utang Jadi Agak Dicurigai Ini Maaf Tekstnya Agak Beribet Oke Lalu Bisa Dilanjutkan Oleh Saya Cuma Satu Ini Yang Questionable Account Ya Sebenarnya Banyak Tadi Kan Yang Apa Sales Sales Naik Tapi Apa Tadi Itu Apa Tadi Saya Lupa Di Slide Sebelumnya Oke Jadi Questionable Account Itu Kan Maksudnya Akun Yang Dipertanyakan Ya Sebenarnya Bukan Dicurigai Yang Dipertanyakan Harusnya Dia Terkena Dampak Dari 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 Suatu Kejadian Di Akun Lain Tapi Kenapa Tidak Berdampak Ke Akun Yang Terkait Tadi Contohnya Sudah Benar Si Satu Terkait Interest Expense Interest Expense Naik Kenapa Padahal Sudah Ada Pelunasan Mungkin Perlu Dilihat Juga Siapa Tahu Ada Berarti Dia Ada Hutang Yang Baru Mungkin Namanya Ini Juga Masih Planning Waktu Awal Jadi Bisa Hal Lain Terjadi Kalau Gitu Lanjut Lanjut Ke Berikutnya Setelah Melakukan Analisis Atas Risiko Audit Dan Selanjutnya Saya Nisa Petri Anandia Absen Lima Akan Melakukan Assessment Of The Risk Financial Failure Assessment Of The Risk Financial Failure Ini Berguna Untuk Menentukan Apakah Perusahaan Itu Akan Atau Sedang Berada Dalam Ambang Ke Nah Pada Kasus Kali Ini Kita Akan Menggunakan Tools Analisis Rasio Keuangan Misalnya Terjadi Indikasi Kebangkrutan Maka Nanti Analisisnya Akan Menunjukkan Masalah Yang Signifikan Yang Pertama Ada Liquidity Rasio Nah Liquidity Rasio Ini Adalah Rasio Yang Mengukur Kemampuan Perusahaan Dalam Membayar Kewajiban Yang Pertama Ada Karena Rasio Karena Rasio Ini Kemampuan Perusahaan Rasio Yang mengukur Kemampuan Perusahaan Untuk Membayar Kewajiban Yang Kependeknya Menggunakan Seluruh Aset Lancar Yang Dimiliki Pada Tahun Berjalan Pada Tahun 2003 Karena Rasio Apple Basem Itu Sebesar 6,77 Yang Mana Angka Ini Lebih Tinggi Dari Median Industri Yang Hanya 1,9 Selanjutnya Juga Karena Rasio Apple Basem Ini Menunjukkan Peningkatan Dari Tahun Sebelumnya Sebesar 3,6 Kenaikan Kan Rasio Ini Juga Diimbangi Dengan Adanya Kenaikan Penjualan Kenapa Kan Rasio Itu Hubungan Dengan Penjualan Karena Kalau Penjualan Naik Income Kan Juga Naik Nanti Berarti Otomatis Kemampuan Perusahaan Dalam Bayar Utang Jangka Pendek Itu Juga Akan Naik Selanjutnya Ada Quick Rasio Quick Rasio Ini Rasio Yang Mengukur Kemampuan Perusahaan Dalam Membayar Kewajiban Jangka Pendek Menggunakan Aset Lancar Yang Paling Liquid Karena Menggunakan Aset Lancar Paling Liquid Quick Rasio Ini Tidak Memperhitungkan Inventory Kenapa Tidak Memperhitungkan Inventory Karena Inventory Itu Dianggap Memerlukan Waktu Untuk Dapat Diubah Menjadi Kas Harus Dijual Dulu Harus Ada Pelanggan Yang Beli Dulu Jadi Inventory Ini Dianggap Kurang Liquid Sehingga Tidak Diperhitungkan Dalam Quick Rasio Lalu Sama Seperti Kanan Rasio Sebelumnya Quick Rasio Ini Memiliki Angka Yang Lebih Tinggi Dari Median Industri Dan Juga Mengalami Kenaikan Dari Tahun Sebelumnya Dan Darikan Rasio Dan Juga Quick Rasio Ini Dapat Disimpulkan Bahwa Kemampuan Apple Blossom Itu Dalam Bayar Kewajiban Yang Kepedeknya Cukup Baik Selanjutnya Ada Aktiviti Rasio Aktiviti Rasio Ini Bisa Juga Disebut Dengan Rasio Operasi Atau Rasio Perputaran Yang Mengukur Apakah Perusahaan Itu Efisien Dalam Mengelola Biotang Persediaan Dan Nasib Tetapnya Yang Pertama Ada Account Receivable turnover Account Receivable turnover Ini Mengukur Keefisien Pengelolaan Dalam Penagihan Biotang Pada Tahun 2003 Account Receivable Apple Blossom Mengalami Perlindungan Yang Cukup Signifikan Yaitu Sebesar 8,39 Penyebabnya Adalah Kenaikan Nilai Pihutang Yang Sebesar 52,47% Hanya Diringin Dengan Kenaikan Pendualan Sebesar 9,37% Kita Semua Kan Tahu Kalau Misalnya Rumus Untuk Mencari Account Receivable turnover Itu Credit Sales Dibagi Dengan Yutang Nah Ini Salesnya Hanya Meningkat Sebesar 9,37% Sedangkan Yutangnya Meningkat Sebesar 52,47% Jadi Account Receivable Turun Walaupun Turun Turun Yang Cukup Signifikan Ini Tapi Posisi Apple Blossom Ini Di Industri Yang Sejenis Masih Aman Karena Masih berada Jauh 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 Atas Media Industri Yang Hanya Sebesar 10,43% Selanjutnya Ada Des Receivable Ratio Ratio Ini Menunjukkan Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Pelanggan Untuk Menunasi Yutang Yutang Kita Des Receivable Ratio Ini Berkaitan Dengan Account Receivable Turnover Yang Sebelumnya Kalau Misalnya Account Receivable Turnover Yang Tadi Naik Berarti Efisiensi Pengelolaan Yutangnya Bagus Des Receivable Ini Akan Turun Karena Waktunya Akan Menjadi Semakin Singkat Pelanggan Membutuhkan Waktu Semakin Singkat Untuk Menunasi Yutangnya Jika Efisiensi Pengelolaan Yutangnya Baik Nah Sedangkan Yang Tadi Itu Account Receivable Turnover Turun Berarti Menjadi Kurang Eficien Dan Disregul Ratio Yang Ada Di Sini Akan Naik Yang Artinya Pengelolaan Yutang Itu Kurang Efisien Sehingga Waktu Yang Dibutuhkan Oleh Pelanggan Untuk Membayar Pihutang Kita Itu Menjadi Semakin Lama Nah Walaupun Terjadi Kenaikan Deficitable Rasio Disini Yang Artinya Penagihan Pihutang Perusahaan Jadi Kurang Liquid Tapi Posisi Ini Juga Masih Aman Karena Masih Jauh Berada Di Bawah Median Industri Karena Median Industrinya 35 Terus Karena Dari Akun Resipable Turnover Dan Resipable Ini Dapat Disimpulkan Bahwa April 11 Memiliki Pengelolaan Pihutang Dan Kebijakan Kredit Yang Cukup Baik Dan Itu Memiliki Pelanggan Kualitas Juga Dalam Hal Selanjutnya Ada Inventory Turnover Inventory Turnover Itu Menunjukkan Pergerakan Persediaan Berapa Kali Perusahaan Menjual Dan Mengganti Persediaan Ada Di Gudang Inventory Turnover Ini Untuk Mengukur Ada Kelebihan Inventory Nah Disini Inventory Turnover Apple Blasom Mengalami Kenaikan Yang tadinya Sebesar 1,83 Menjadi 2,42 Tetapi Kenaikan Ini Masih Belum Cukup Karena Masih Berada Di Bawah Meja Industri Ini Berarti Pengelolaan Persediaan Di Apple Blasom Ini Kurang Baik Kurang Efisien Jadi Karena Kurang Efisien Apple Blasom Memiliki Persediaan Yang Berlebih Nah Persediaan Yang Berlebih Itu Kan Butuh Gudang Untuk Menyimpan Jadi Meningkatkan Bepan Selanjutnya Ada Desinventory Rasio Desinventory Rasio Ini Mengalami Penurunan Yang Cukup Signifikan Akan Tetapi Masih Berada Sangat Jauh Di Atas Median Industri Desinventory Rasio Itu Adalah Rasio Yang Mengukur Berapa Lama Perusahaan Itu Butuh Waktu Menjual Persediaannya Ini Berarti Menunjukkan Bahwa Apple Blasom Membutuhkan Waktu Yang Sangat Lama Untuk Dapat Menjual Persediaannya Terus Juga Membutuhkan Biaya Penyimpanan Yang Lebih Karena Kalau Misalnya Waktu Waktu Menjualnya Itu Lama Berarti Persediaan Itu Harus Disimpan Dulu Berarti Kan Ada Baya Penyimpanan Kan Nah Akan Tetapi Di sisi Selain Juga Produk Yang Jual Apple Blasom Itu Kan Berupa Parfum Krim Lotion Dan Sebagainya Yang Miliki Kada Luarsa Yang Lumayan Lama Jadi Tidak Begitu Bermasalah Dan Tidak Bisa Langsung Dikatakan Performa Apple Blasom Itu Aset Turnover Itu Rasio Yang Mengukur Seberapa Efisien Pengelolaan Aset Perusahaan Dalam Menghasilkan Penjualan Aset Turnover Apple Blasom Di sini Menunjukkan Penurunan Dari Yang Tadinya 1,36 Jadi 1,29 Hal ini Menunjukkan Bahwa Apple Blasom Itu Kurang Efisien Dalam Menggunakan Aset Untuk Menghasilkan Penjualan Selain Terjadi Penurunan Aset Turnover Rasio Ini Juga Masih Berada Di Bawah Median Industri Jadi Dapat Simpulkan Bahwa Walaupun Pada Tahun Berjalan Perusahaan Ini Mengalami Peningkatan Pada Perjualan Tapi Seharusnya Manajemen Bisa Lebih Baik Dalam Mengelola Aset Selanjutnya Yaitu Profitabiliti Rasio Rasio Profitabilitas Ini Mengukur Kemampuan Perusahaan Dalam Menghasilkan Laba Yaitu Dengan Cara Membagi Net Income Dengan Elemen Di Laporan Keuangan Lainnya Nah Yang Pertama Yaitu Income To Network Atau Yang Biasanya Disebut Dengan Return On Equity Atau Return On Investment Nah Seperti Yang Kita Lihat Pada Tabel Tersebut Pada Tahun 2002 Sampai 2003 Ternyata Rasio Nya Itu Sama Yaitu Sebesar 0,13 Nah Jadi Istilahnya Cenderung Konstan Hal ini Menunjukkan Bahwa Untuk Setiap Satu Dolar Yang Diinvestasikan Oleh Investor Pada Apple Blossom Company Pemegang saham Itu Akan Memperoleh Tambahan Nilai Equitas Sebesar 0,13 Dolar Ini Masih Di atas Median Industri Walaupun Tidak Signifikannya Yaitu Sebesar 0,12 Roy Ini Maksud saya Retain Equity Ini Mengukur Kemampuan Efektivitas Perusahaan Dalam Memberikan Penghasilan Bagi Setiap Investasi Dan Ini Khusus Dalam Bentuk Investasi Saham Di Equitas Selanjutnya Yaitu Income To Total Asset Sama Seperti Pada Sebelumnya Ternyata Yang disini Juga Menunjukkan Resil Yang konstan Yaitu 0,10 Atau 10% Dengan Dan ini Di atas Dua kalinya Dari median Industri Jadi Income To Total Asset Ini Atau Return On Asset Ini Merupakan Satu Apa ya Satu Yang mengukur Kemampuan Assetnya Itu Dalam Hasilkan Net Income Jadi Bisa Kita Lihat Bahwa 0,1 Itu Menunjukkan Artinya Bahwa Aset Yang dimiliki Eiffel Basem Itu Bisa Menghasilkan Income Sebesar 10% Hal ini Sourcenya Masih baik Karena Masih Di atas Median Industri Selanjutnya Leverage Ratios Atau Yang Biasa Kita Kenal Dengan Solvabilitas Ratio Ratio Solvabilitas Ratio Itu Merupakan Suatu Tools Yang Dikunakan Untuk Mengukur Seberapa Besar Atau Kemampuan Perusahaan Dalam Menghasilkan Melunasi Seluruh Kewajibannya Jadi Baik Kewajiban Jangan Panjang Maupun Kewajiban Jangan PT Nah Disini Ada Liabilities To Network Pada Tahun 2002 Sampai 2003 Ini Menunjukkan Kenaikan 1% Sebenarnya Lebih Bagusnya Itu Kalau Semakin Sedikit Semakin Turun Tapi Meskipun Meningkat Tapi Peningkatannya Tidak Terlalu Signifikan Dan Masih Di bawah Median Industri Hal ini Menunjukkan Bahwa Liabilities To Network Ini Sebenarnya Apa Sebenarnya Ini Istilah Yang Sering Kita Ketahui Yaitu Debt To Equity Jadi Rasio Antara Total Liabilitas Dibagi Dengan Total Seluruh Equitas Jadi Ketika Contohnya Ini Ada 0,30 Itu Berarti Menunjukkan Bahwa Rasio Dari Kewajiban Itu 0,3 Dibandingkan Satu Satunya Itu Equitas Jadi Masih Menunjukkan Rasio Yang Baik Selanjutnya Liabilitas To Total Aset Sama Seperti Sebelumnya Ini Menunjukkan Kenaikan Walaupun Tidak Semenifikan Dan Masih Tergolong Baik Karena Masih Di bawah Medium Industri Liabilitas To Total Aset Ini Menunjukkan Bahwa Perbandingan Antara Seluruh Total Kewajiban Dibagi Dengan Total Aset Berarti Artinya Perbandingannya Itu 0,23 Atau 0,24 Dibandingkan Satu Nah Ini Masih Cukup lagi Selanjutnya Ada Times Interest Nah Pada Pada Tahun 2020 Sampai 2003 Ini Menunjukkan Kenaikan Yang Cukup Signifikan Yaitu Sebesar 1549 Hingga 20,79 Dengan Kenaikan 5,3 Nah Ini Masih Bagus Karena Masih Di atas Median Industri Nah Time Interest Earn Ini Digunakan Untuk Sebenarnya Menunjukkan Bahwa Seberapa Kemampuan Perusahaan Dalam Membayar Interest Expense Tapi Dengan Catatan Net Income Itu Harus Belum Tidak Termasuk Dengan Interest Expense Dan Pajaknya Kesimpulan Yang Bisa Diambil Dari Penambahan Risiko Kegagalan Keuangan Tersebut Yaitu Tidak Ditemukan Adanya Indikasi Kegagalan Keuangan Pada Apabilisian Column Company Selanjutnya Yaitu Overall A peso Of A decrease Jadi Penilaian Keseluruhannya Terkait Risiko Audit Ini Berdasarkan Hasil Analisis Yang Telah Dilakukan Kalau Kami Berkenapat Bahwa Itu Termasuk Kedalam Kategori Klien Dengan Risiko Rendah Hal Ini Ditaranakan Seperti Yang Tadi Sudah Dijelaskan Sebelum Sebelum Bahwa Rasio Keuangan Itu Hampir Seluruhannya Itu Cukup Baik Dan Tidak Ditemukan Adanya Indikasi Kegembalan Keuangan Atau Keberanggutan Keusahaan Meskipun Tadi Sempat Ada Satus Yang Kurang Baik Atau Buruk Tetapi Penurunannya Itu Tidak Terlalu Sengifikan Kemudian Untuk Integritas Management Itu Dinyalai Baik Karena Setelah Dilakukan Observasi Bahwa Hanya Yang Perintegritas Yang memiliki Etika tinggi Yang dapat Sehingga Indikasi Terkait Kecurangan Atau Seharusnya Bisa Kecil Kemungkinannya Kemudian Nilai-nilai Risiko Keuangan Itu Masih Dianggap Wajar Sehingga Risiko Kalipidasi Dapat 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 Terima kasih Mungkin Ada Ketanyaan Atau Tanggapan Atau Koreksi Dari Teman-teman Atau Ibu Oke Terima kasih Untuk Grup F Yang telah Menyajikan Terkait Analisis Analytical Prosedur Memorandum Tadi Yang agak Buruk Terkait Dengan Persediaan Oke Tapi Coba Nanti Kita Lihat Apa Sebetulnya Bisa Auditor Sarankan Kalau Terkait Persediaan Tadi Sebelumnya Silahkan Kepada Kelompok E Untuk Mengajukan Pertanyaan Kelompok E Izin Pertanyaan Bu Dia Perhatian Rensuari Absen Sebelas Tadi Yang waktu Awal Banget Yang bagian Analisis Risiko Audit Ketika Menganalisis Risiko Audit Itu kan Auditor Membandingkan Menentukan Akun-akun Yang berisiko Itu dengan Cara Membandingkan Saldo Perbuk Dan saldo Peraudit Nah Kalau Misalnya Terjadi Perbedaan Itu Apakah Mungkin Perbedaan Itu Terjadi Karena Kesalahan Dari Pihak Auditor Misalnya Auditor Salah Melakukan Perhitungan Atau menentukan Akun-akun Yang berisiko Nah Kalau Misalnya Mungkin Itu Bagaimana Tindak Lanjut Dari Auditor Terima Kasih Silahkan Grup F Siapa Yang akan Jawab Mohon maaf Belum Apakah Dibanggungkan Kita Mengumpulkan Pertanyaan Dari Oke 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 Coba Silahkan Siapa ini Saya Azhar Saifullah Absen Nomor 10 Nomor 6 Pertanyaan Saya Terkait Rasio Keuangan Kan Quick Rasio Itu kan Tidak Memperhitungkan Inventory Karena Dianggap Kurang Liquid Kenapa Pihutang Yang Dimasukkan Kedalam Quick Rasio Pedal Juga Sepertinya Tidak Terlalu Liquid Karena Memerlukan Waktu Juga Untuk Bisa Diubah Menjadi Kas Pertanyaan Saya Oke Ada Lagi Mungkin Sambil Dengan Pertanyaan Lain Saya Izin Mencoba Jawab Pertanyaan Sementara Mungkin Baru Dua Apa Dijawab Dulu Aja Ada Lagi Saya Mencoba Menjawab Pertanyaan Yang Pertanyaan Dari Ayam Dalam Hal auditor Mengakan Pesalahan Itu Sang Mungkin Dan Tindak Lamputnya Setelah Apa Namanya Setelah Auditor Itu Di Ketau Kalau Melakukan Kesalahan Yaitu Bisa Terkena Sanksi Berupaya Denda Atau Apa Namanya Pemerintah Sementara Dalam Memberikan Biasa Auditnya Nah Apabila Dalam Timbalan Itu Auditor Yang Melakukan Kesalahan Tapi Dalam Hal Dalam Hal Ini Tidak Sengada Maka Dalam Hal Ini Tidak Sengaja Dan Diikuti Oleh Alasan Alasan Yang Kuat Dari Auditor Tersebut Maka Opininya Itu Dapat Dikaduk Dan Gelokan Audit Pulang Terhadap Audit Ingenya Mungkin Berikut Adalah Jawaban Saya Terima Terima Jadi Ini Kan Sebetulnya Masih Tahap Rencanaan Ya Masih Tahap Rencanaan Analytical Prosedur Untuk Memperoleh Risiko-risiko Nah Disitu Auditor Melakukan Analisis Dengan Membandingkan Dengan Kondisi Sebelumnya Atau Kondisi Industri Jadi Kan Masih Tahap Rencanaan Masih Semacam Prediksi Saja Gitu Jadi Tentu Hal ini Akan Diperkuat Pada Saat Melakukan Pendalaman Audit Belum Tentu Apa Yang Tadi Disinyalir Itu Betul Jadi Akan Dilihat Dengan Menguji Bukti-bukti Yang Ada Jadi Sekali Lagi Ini Masih Tahap Rencanaan Jadi Bisa Taja Apa Yang Auditor Lakukan Analisis Sementaranya Tidak Benar Karena Memang Tergantung Bukti-bukti Karena Tadi Risiko Dan Materialitas Itu Kan Untuk Menentukan Arah Audit Yaitu Yang Berisiko Yang Ada Perbedaan Dan Juga Menentukan Jumlah Bukti Yang Harus Diaudit Berdasarkan Nilema Materialitas Jadi Memang Hanya Bukan Hanya Masih Berupa Perkiraan Perkiraan Dan Itu Akan Dibuktikan Betul Tidaknya Di Dalam Pelaksanaan Audit Yang Mendalam Itu Tambahan Saya Oke Baik Terima kasih Ya Sama-sama Oke Sekarang Pertanyaan Azhar Tentang Rasio Tadi Siapa Yang Akan Menjawab Ya Ini Saya Bu Yang Akan Menjawab Rizki Aulia Rahman Absin 26 26 Aulia Oke Ya Jadi Pertanyaannya Dari Mas Azhar Daulia Itu kan Quick Rasio Tidak Memperhitungkan Inventory Karena Dianggap Kurang Liquid Mengapa Pihutang Dianggap Liquid Pada Menurutkan Waktu Mungkin Dari Kelompok Kami Karena Pihutang Itu kan Ada yang Diskon Dan Ada yang Jatuh Tempo Nah Mungkin Yang Biotang Seperti itu Lebih cepat Dilunasi Oleh Pembeli Daripada Inventory Nah Kalau Inventory Itu Dikonversi Kekas Seperti Dikonversi Kekas Kan Harus Dijual Sedangkan Proses penjualan Kan Butuh Tempat Pasar Pembeli Tertentu Persayaan Produk Dan Dan Lain-lainnya Itu Dan Tawar Menawar Nah Itu Bisa rumit Mungkin Membuat Pihutang Itu Dikuit Ada Diskon Dan Jatuh Tempo Yang Mempercepat Yaudah Oke Rifki Jadi Memang Kalau Persediaan Kan Memang Masih Belum Tahu Kapan Lakunya Masih Entah Kapan Tapi Kalau Account Receivable Memang Sudah Ada Umur Sudah Ada Kategorinya Dan Itu Sudah Pasti Gitu Kan Akan Dibayar Makanya Tidak Dieksclude Dari Quick Ratio Begitu Asher Baik Terima kasih Banyak Oke Ada Lagi Pertanyaan Tidak Inventory 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 Tadi Kan Ada Penilaian Buruk Karena Perputaran Inventory Lama Kira-kira Kalau Kalian Menjadi Auditor Saran Apa Yang Diberikan Seandainya Memang Betul Perputarannya Itu Sama Jadi Kayak Tadi Apa Namanya Memang Ini kan Parfum Jadi Punya Expired Date Lama Jadi Pantes Kalau Misalnya Tidak Ter Perputarannya Jadi Lambat Antara Lain Gitu Atau Apa Lagi Tadi Kemungkinannya Kira-kira Kalau Kalian Menjadi Auditor Sarannya Apa Supaya Inventory Itu Bisa Tidak Terlalu Lama Disimpan Sehingga Perputarannya Lebih Cepat Siapa Yang Bisa Jawab Yang Akan Mencoba Menjawab Silahkan Promosi Mungkin Ya Promosi Mungkin Ya Almira Ya Oke Promosi Bisa Lebih Genjar Tapi Mungkin Akan Meningkatkan Biaya Promosi Saran Lain Misalnya Ada Saran Lain Mungkin Produksinya Di Ini Di Perkecil Kayak Gak Banyak Yang Idol Siapa Ini Azhar Oh Azhar Ya Kalau Produksi Di Perkecil Apakah Apple Blasem Ini Memproduksi Kalau Kalian Ingat Permanent File Kemarin Beli Ke vendor Bu Enggak Jadi Dia Beli Betul Abdul Aziz Jadi Dia Beli Dari Vendor Makanya Salah Satu Caranya Adalah Mengatur Sistem Pembelian Dengan Vendor Jadi Misalnya Ada Istilah JIT Just In Time Itu Salah Satu Metode Pembelian Jadi Just In Time Itu Pesan Pada Saat Diperlukan Saja Pada Saat Sudah Diperlukan Memang Mungkin Tidak Mepet Mepet Amat Tapi Ada Perhitungannya Nah Jadi Itu Juga Mencegah Penyimpanan Yang Lama Mencegah Perputaran Yang Lama Jadi Strategi Yang Bisa Dilakukan Adalah Melakukan Pendekatan 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 Kovendor Mengenai Sistem Pemesanan Inventorinya Oke Itu Tambahan Ini Aja Pengetahuan Selanjutnya Kalau Memang Tidak Ada Pertanyaan Lagi Terima Kasih Untuk Grup F Yang Telah Menyajikan Dan Grup E Yang Telah Membuat Beberapa Pertanyaan Nah Selanjutnya Kita Bisa Ke Bebs Tiga Bebs Tiga Itu B Yang Akan Menyajikan Saya Izin Share Screen Seharusnya Sudah Ternyata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Semuanya Ibu Dan Teman-teman Waalaikums Wabarakatuh Jadi Di 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 H3 Kami Akan Menjelaskan Hasil Diskusi Kami Terkait Dengan Soal Yang Ada Di Buku Apple Blossom Di Sirena Yang Di Halaman 41 Tentang Materiality Untuk Penyaji Pertama Saya Silahkan Langsung Pada Saudari Batari Silahkan Terima kasih Riki Selamat Sore Ibu Dan Teman-teman Nama saya Batar Nadira Saya Akan Memulai Presentasi Mengenai Materialitas Next Nah Apa itu Materialitas Materialitas Yaitu Besaran Kesalahan Saji Baik Secara Individual Maupun Agregat Yang Diperkirakan Dapat Mengaruhi Pengambilan Kepusat Ekonomi Oleh Pengguna Berdasarkan Laporan Pangan Artinya Materialitas Disini Yaitu Menunjukkan Seberapa Besar Salah Saji Dapat Diterima Oleh Auditor Agar Pemakai Laporan Keuangan Itu Tidak Tertenggar Oleh Salah Saji Tersebut Next Nah Seperti Yang Sudah Dijelaskan Oleh Batch Satu Tadi Ada Langkah-langkah Untuk Menentukan Materialitas Pertama Itu Kita Menghitung Nilai Materialitas Secara Keseluruhan Atau Operal Materiality Disini Auditor Itu Kita Auditor Menentukan Materialitas Secara Keseluruhan Laporan Keuangan Dari SOFP Dan Income Statement Nah Itu Kan Tadi Besarannya Sudah Dijelaskan Oleh Batch Pertama Yaitu Red Dikali Des Nah Yang Kedua Itu Kita Menentukan Performance Materiality Yaitu Materialitas Kinerja Atau Materialitas Pelaksanaan Disini Yang Sudah Dijelaskan Oleh Tadi Batch Satu Itu Auditor Itu Menentukan Materialitas Berdasarkan Segmen Berdasarkan Akun-akun Yang Berada Pada Segmen Tertentu Jadi Auditor Itu Kan Sudah Dijelaskan Oleh Ibu Juga Dari Overall Itu Tadi Baru Dipecah Ke Segmen Segmen Karena Auditor Itu Mengumpulkan Bukti Dari Segmen Meraca Dan Rugi Rabat Nah Setelah Dikumpulkan Itu Ditentukan Persentase Materialitas Nah Apakah Itu Material Atau Tidak Kemudian Nanti Digabung Oleh Overall Materiality Itu Hasilnya Materialitas Atau Tidak Kemudian Tahap Ketiga Yaitu Menentukan Persentasi Tolerable Error Yang Sudah Kita Tahu Tolerable Error Itu Adalah Persentasi Kesalahan Yang Masih Bisa Ditoleransi Dari Perubahan Laporan Keuangan Jadi Seperti Yang Kemarin Kita Buat Analytical Procedure Itu Kan Kita Membandingkan Laporan Keuangan Tahun Ini Dan Tahun Sebelum Itu Pada Perubahan Tersebut Kita Tentukan Persentase Berapa Kesalahan Yang Masih Bisa Ditoleransi Dari Perubahan Tersebut Setelah Itu Kita Menentukan Itu Ada Tingkat High Low Medium Kemudian Yang Keempat Kita Menentukan Nilai Tolerable Untuk Setiap Akunya Berdasarkan Tingkat-tingkatan Tersebut Sekian Dari Saya Akan Dilanjutkan Oleh Teman Saya Mardia Baik Teman Teman Dan Ibu Saya Mardia Putri Haji Di Absin 16 Akan Melanjutkan Penjelasan Dari Batari Disetahui Di Soalnya Itu Kalau Apel Kalian Sampun Ini Menentapkan Pincang Materialitas Sebesar 5% Dari Pendapatan Sebelum Pajak Atau Pre-text Income Next Nah Langkah Pertamanya Itu Kita Menghitung Nilai Materialitas Secara Keseluruhan Dimana 5% Dikali Pre-text Income Yang Itu Didapat Pada Procedure Analyse Kemarin Earning Disortagenya Itu Sebesar 418.585 Dikali Dengan 5% Heterlah 20.929.25 Atau Dibuatkan Aja Menjadi 21.000 Yang Kedua Adalah Kita Menentukan Performance Materiality Atau Materialitas Pasanaan Dimana Ini Diperoleh Dari Professional Just Men Pada Umumnya Ini Berkisar Antara 60 Sampai 80 Persen Dari Operal Materiality Atau Materialitas Keseluruhan Disini Kami Menetapkan Performance Materiality Sebesar 75 Persen Karena Dari Prosedur Analitis Itu Perusahaan Atau Menunjukkan Perusahaan Yang Cukup Baik Hal Ini Dicerminkan Dari Kenaikan Sales Gross Margin Dan Naik Intang Perusahaan Selanjutnya Itu Juga Ditinjau Dari Rasio Keuangannya Yang Sudah Beberapa Faktor Berada Di bawah Rata-rata Industri Selanjutnya Akan Disampaikan Lalu Semang Saya Baik Saya Anastasia Utami Absen 4 Akan Melanjutkan Penjelasan Dari Mardiah Nah Dalam Menentukan Materialitas Seorang Auditor Juga Harus Menentukan Presentase Tolerable Error Tolerable Error Sendiri Atau disebut Juga dengan Tolerable Misstatement Yaitu Salah Saji Yang Masih Dalam Batas Toleransi Dari Setiap Akun Yang Terdapat Dalam Laporan Keuangan Nah Salah 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 Hingga Mencapai Batas Maksimum Tolerable Error Itu Adalah Batas Saji Yang Masih Bisa Toleransi Nah Disini Dari Kasus Apple Blossom Kami Membagi Tolerable Error Kedalam Tiga Kategori Yaitu Kategori Low Medium Dan High Untuk Perubahan Akun Dari 0% Sampai 20% Itu kami Kategorikan Dalam Kategori Low Dan Besar Tolerable Error Itu Adalah 5% Selanjutnya Perubahan Di atas 20% Sampai Dengan 50% Kami Kategorikan Dalam Kategori Medium Dengan Besar Tolerable Error Sebesar 4% Lalu Yang Terakhir Perubahan Di atas 50% Itu kami Kategorikan Dalam Kategori High Dengan Tolerable Error Sebesar 3% Next Kriteria Tolerable Error Yang Sudah Kami Buat Itu Dibuat Berdasarkan Persentase Perubahan Komponen Laporan Keuangan Yang Dapat Kita Lihat Pada Prosedur Analitis Yang Sudah Dilakukan Sebelumnya Alasan Pembagian Kategori Dalam Tiga Bagian Seperti Saling Sebelumnya Itu Karena Kami Memiliki Pertimbangan Bahwa Akun Yang Memiliki Perubahan Nilai Yang Cukup Dastis Maka Memiliki Resiko Yang Lebih Tinggi Juga Sehingga Salah Saji Yang Bisa Toleransi Itu Harus Diminimalisir Nah Hal ini Juga Menunjukkan Bahwa Akun Akun Tersebut Itu Sensitive Terhadap Perubahan Kinerja Atau Lampungan Perusahaan Next Selan Selan Selanjutnya Auditor Juga Perlu Menentukan Nilai Tolerable Error Untuk Setiap Akun Berdasarkan Persentase Yang Sudah Dibuat Penjelasan Ini Akan Dilanjutkan Oleh Rekan Saya Riki Silahkan Riki Terima Kasih Atas Penjelakannya Disini Kalian Bisa Lihat Ini Sudah Masuk Ke Perhitungannya Bagaimana Cara Perhitung Tolerable Error Jadi Ini Semacam Derivatif Dari Performance Materiality Jadi Performance Materiality Kita Tentukan Dulu Tadi Kan Udah Ditahu Overall Materiality 20.000 Sekian Maka Kita Tentukan Performance Materiality Berarti 75% Dari Kita Pakainya Itu Dikalikan Dengan 20.000 Sekian Itu Didapat Angka 15.700 Sekian Itu Yang Kemudian Kita Alokasikan Di Tolerable Error Ini Dan Itu Harusnya Gak Boleh Lebih Itu Ini Adalah Alokasi Dari Performance Materiality Jadi Kalau Kita Lihat Disini Ada Aset Peraudit Perbooks Jadi Kita Pakainya Disini Percentage Perubahan Dari Year On Year Terhadap Akun Tertentu Kalau Kita Lihat Disini Tadi Kan Kalau Ditentukan Ada Tiga Tipe Ada Low Medium Ada High Kategori Ada High High Low L Kalau Dilihat Di Case Perubahannya Ternyata 6,80% Kalau Dilihat Dari Peraturan Tadi Yang Lebih Dari 50% Kategorinya High Maka Dari Itu Kita Kasih Tolerable Error 3% Karena Kalau Kita Lihat Prinsipnya Semakin Riski Kita Harus Semakin Besar Perubahannya Maka Tolerable Error Semakin Kecil Karena Kita Karena Dianggap Semakin Riski Sehingga Mengumpulkan Bukti Audit Semakin Banyak Maka Dari Tinggal Kalikan 3% Dikalikan Dengan Besaran Performa Materiality Tadi Yang 75% Dikalikan Overall Materiality 20.000 Sekian Hasilnya 471 Begitu Dengan Selanjutnya Ini malah Gede Banget 500% High Jelas Sama Sama 3% Kalikan Alokasi Nah Ini Contoh Yang Selanjutnya Ini Low Kebetulan Ternyata Perubahannya Agak Terlalu Sertifikan Karena Memang Akun Agak Terlalu Berarti Kita Pakai 5% 5% Dikalikan Dengan 15.700 Sekian 600 Berapa Jadi Hasilnya Ini Dibulatkan Hasil Pembulatan Jadi 785 Begitu Seterusnya Miscellaneous Ini Karena Gak Ada Perubahan Jadi Kita Set Set Loh Karena Kita Memang Gak Terlalu Butuh Banyak Bukti Audit Atas Akun Itu Karena Dianggap Gak Gak Perubahan Next Aja Unreal Gain Or Loss Long Term Investment Itu Semuanya Dihitung Dan Nanti Ini Akan Di Total Dan Harusnya Tidak Menepihi Dari Performance Materiality Tadi Itu 15.700 Sekian Untuk Sisanya Saya Serahkan Kepada Penyaji Berikutnya Baik Saya akan Melanjutkan Dari Overall Materiality Yang Sudah Ditetapkan Sebelumnya Yaitu Sebesar 20.930 Dikali Performance Materiality 75% Dikali Tolerable Error Setiap Akun Jadi Misalkan Untuk Buildings Ini kan Per audit Sama Per box Sama Jadi Tidak Ada Perubahan Di Angkanya Jadi Dia Masuk Kategori Low Dan Treable Errornya 5% Lalu Begitu Seterusnya Apa Accumated Depreciation Of Buildings Itu Per audit Dia Minus Per box Min 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 7.4 6.25 Jadi Perubahannya Itu 9.209 Persennya 14.10 Itu kan Tadi Masuk Kategori Pertama Low Karena 0 Sampai 20% Berarti Tolerable Errornya 5% Dan Selanjutnya Ricky Next Sebenarnya Sampai Slide Belakang Masih Sama Intinya Tadi Rumusnya PM Kali OM Dikali Tolerable Error Persentasenya Ini Untuk Akun Liabilitasnya Saya Bacakan yang Accounts Fable Per audit 223.161 Per box Itu 1.355.50 Selisih Antara per audit Sama per box Itu Adalah Dollar Change Sebesar 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 Minus 87.611 Dan Persentasenya Dari Kalau dibagi Per audit Sebesar 39,3 Itu kan Masuk ke Kategori Medium Tadi Yaitu Antara 20 Sampai 50% Itu Medium Dan Medium Itu Tolerable Errornya Itu 4% Jadi 628 Dapat Dari 4% Dikali 29,30 Dikali 75% Lalu Untuk Yang Lain Yang High Ini ada Wages and Salary Pable Jadi Dia itu Per audit 81.239 Sedangkan Per box Itu Dia Tidak ada Jadi Dollar Change Itu Berarti Minus 81.239 Persentasenya Itu kan 100% Alias Semuanya Dan Itu Di atas 50% Berarti Dia itu Kategorinya High Dan Untuk Kategori High Tadi Solerable Errornya Itu 3% Jadi 3% Dikali 20.930 Dikali Performance Materiality Yang diterapkan Oleh perusahaan Itu 75% Hasilnya 471 Dan Itu Juga Diterapkan Ke Post-post Akun Yang lain Di Kelompok Liabilitas Ini Selanjutnya Masih Lanjutan Liabilitas Lagi Ini Untuk Equity Contohnya Di common stock Per auditnya Itu Dia 925.000 Dan Per buksnya 925.000 Juga Jadi Tidak ada Perbedaan Maka Dari itu Dia Persentasi Perubahannya 0% Termasuk Kategori Low Tolerable Errornya 5% Dan Nilainya 785 Ada Lagi Yang Retain Earning Yaitu 272.435 Per buksnya 529 683 Selisihnya Itu 257 248 Dan Persentase Perubahannya Itu 90 43% Atau Durinya High Berarti 3% Dan Tolerable Errornya 471 Dan Dividens Dia itu Per audit Minus 17.575 Per buksnya Minus 23.125 Dollar Change-nya Yaitu Minus 5.550 Persen Change-nya 31,58% Termasuk Kategori Medium Dan Tolerable Errornya Yaitu 4% Dikalikan Dengan PM Dan OM Hasilnya 628 Untuk Total Equity Sendiri Dia itu Per audit 2.197.706 Sedangkan Per buksnya Itu 2.493.166 Dan Selisih Antara Per audit Dan per buks Itu 295.460 Persentasenya Dari 295.464 2.197.706 Itu Sebesar 13,44% Termasuk Kategori Law Dan Tolerable Error Untuk Total Equity Ini 5% Dan Nilainya 785 Sekian Dari Kelompok Kami Mungkin Ada yang Pertanyaan Atau Tanggapan Dari Ibu Atau Teman Teman Terima Kasih Oke Terima Kasih Apakah jumlah Terakhir Di tabel Tadi Ada Menunjukkan Totalnya 20.929 Tolerable Error 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 Satu Pertanyaan Tapi Silahkan Dulu Kelompok Lainnya Terima Kasih Grup Sudah Dinyadikan Kita Beri Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Ijin Bertanya Ini Ada Yang Anu Ya Apa Sinyalnya Gak Bagus Jadi Ininya Cuma 29 Halo Suara Saya Terdengar Ya Ya Saya Ajis Saya Ajis Nomor Absen 18 Ijin Bertanya Kepada Kelompok B Sesuai Yang Dijelaskan Oleh Mardia Tadi Tingkat Materialitas Dari Perusahaan Apple Blossom Ini 5% Dari Pre-tax Income Nah Menurut Kelompok Kalian Apakah Tingkat Materialitas 5% Dari Pre-tax Income Ini Sudah Sesuai Jika Sudah Sesuai Apa Alasannya Terus Kemudian Apa Yang Menjadi Indikator Dari Professional Judgment Seorang Auditor Untuk Menentukan Tingkat Materialitas Ini Terima Kasih Silahkan Ketanyaan Aziz Dijawab Baik 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 Mau Dikumpulin Dulu Aja Gimana Bu Pergunaan Ya Oke Satu lagi Dulu Coba Izin Bertanya Ibu Dan Untuk Lompok B Saya Mutia Pesan 20 Mutia Iya 20 Tadi kan Sudah Dijelaskan oleh Lompok B Mengenai Langkah-langkah Menentukan Materialitas Itu Gimana Mulai Dari Menhitung Overall Materiality Hingga Menentukan Nilai Tolerable Error Untuk Tiap Akunnya Nah Yang Saya Ingin Tanyakan Ini Terkait Opini Auditor Bu Sebenarnya Dalam Menentukan Opini Auditor Itu Baik Untuk Qualified Atau Unqualified Opinion Itu Sebenarnya Yang Digunakan Yang Digunakan Itu Performance Materiality Atau Overall Materiality Saya Sedikit Agak Bingung Disitu Mungkin Nanti Bisa Dibentu Jawab Oleh Kelompok B Mungkin Itu Aja Bu Terima Kasih Oke Masih Ada Lagi Pertanyaan Izin Bertanya Absen Satu Imam Saya Mertanya Si Itu Yang Tolerable Errornya Kan Misalnya 3% 4% Itu Jadi Kan Kalau Dia Dijumlah Totalnya Itu Sama Dengan Overall Materiality Bisa Tidak Tolerable Errornya Ditingkatkan Begitu Jadi Secara Kalau Dijumlah Dia Melebih Overall Materiality Tapi Kan Ada Pertimbangan Kalau Tidak Semua Akun Nanti Bakal Ada Salah Sajinya Pertimbangan Itu Siapa Dia Fokusnya Di Satu Akun Saja Salah Sajinya Begitu Ya Ada 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 Lagi Atau Tiga Dulu Atau Ada Lagi Coba Oke Tiga Dulu Silahkan A Silahkan B Untuk Menjawabnya Pertanyaan Aziz Yang pertama Baik Bu Saya Mardia Putra Kiki Apset 16 Ingin Menjawab Pertanyaan Aziz Yang pertama Tadi Pertanyaannya Menurut Kami Apakah Pertanyaan Sudah Tepat Atau Belum Dalam Menetapkan Materialitas 5% Di Kalim Free Dex Income Jadi Menurut Penampak kami Jawabannya Sudah Tepat Karena Sudah Sesuai Dengan Bisnisnya Kemudian Pertanyaan Yang kedua Apa Indikator Untuk Menentukan Materialitas Dari Auditor Menurut Kami Indikator Untuk Menentukan Materialitas Dari Auditor Itu Dari Operasional Perusahaannya Itu Bergerak Di Industri Apa Atau Di Bidang Apa Jadi Bahan Auditor Itu Fokus Melakukan Pengujian Akun Terkait Dengan Operasional Utama Perusahaan Tersebut Sudah Jawabannya Izin Menghormasi Lagi Boleh Nggak Boleh Ini kan Apple Blossom Itu Bergerak Di Industri Lini Penjualan Perkum Boleh Nggak Kalau Seandainya Si Auditor Menetapkan Sekian Persen Dikalikan Dengan Total Sales Bukan Sekian Persen Dikalikan Dengan Pre-tax Income Benar Kami Boleh Karena Itu Professional Adjustment Auditor Izin Menambahkan Ibu Silahkan Jadi Kalau dari Yang Ajis Barusan Boleh Nggak Kira-kira Memang Barusan Sebenarnya Basenya Sudah Dijawab Sama Mardia Itu Sebenarnya Judgment Dari Auditor Selama Auditor Sudah Memiliki Wisdom Tertentu Practical Auditing Sebelumnya Itu Harusnya Sudah Bisa Percaya Dengan Judgment Dan Yang Kedua Kenapa Disini Pake Pre-tax Income Ini Karena Memang Best Practice Ya Kalau Menurut Airens Pre-tax Income Itu Memang Banyak Digunakan Oleh Perusahaan Perusahaan Yang Profit Orientate Organization Karena Itu Merupakan Sebuah Critical Item Dalam Sebuah Lini Bisnis Yang Tuju Profit Karena Kalau Materialitas Idea Lebih Dari Income Lebih Dari Change In Income Berarti Ada Sesuatu Yang Salah Dengan Cara Menghasilkan Profit Perusahaan Tersebut Kalau Mau Diubah Ke Sales Boleh Tapi Asalkan Sales Itu Bisa Dipastikan Adalah Sebuah Akun Yang Memang Driving Paling Main 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 Driver Dari Operasional Bisnis Perusahaan Tersebut Boleh Kalau Misalkan Pengen Diubah Sales Boleh Jadi Itu Semuanya Judgment In The end Itu Siapa Barusan Yang Menambahkan Ini Saya Riki Aksan 25 Oh 26 Riki 25 Oh 25 25 Ya Jadi Di Pelajaran Analisa Laporan Keuangan Ya Kayaknya Menjawabnya Dari Situ Jadi Memang Kalau Apple Blastam Ya Disini Asumsinya Auditor Sudah Melakukan Diskusi Di timnya Dan Likupnya Kenapa Kok Jadi Akhirnya Dipakai 5% Dari Income Bisa Juga Salah Satu Pertimbangannya Income Dia Sudah Smooth Gitu Ya Stabil Dari Tahun Ketahun Gitu Ya Jadi Dipilih Itu Sebagai Basis Pengukuran Materialitas Kalau Memang Dirasa Oleh Auditor Suatu saat Ada Perubahan Kemudian Nanti Diganti Ke sales Juga Tidak Apa-apa Sih Gitu Ya Tapi Harus Ada Argumen Yang Kuat Juga Kenapa Gitu Kok Ada Pergantian Seperti Itu Dan Ini kan Ditetapkannya Waktu Awal Setelah Auditor Memahami Entitas Bisnis Memahami Environment Memahami Proses Bisnisnya Gitu Ya Itu Ditetapkan Di awal Mengenai Basis Dari Materialitas Ini Memang Di Tengah Tengah Bisa Berubah Tapi Ada Juga Pertimbangannya Mungkin Karena Tadi Mungkin Siapa Yang Menanya Bahwa Apa Namanya Kan Tidak Semua Akun Salah Saji Jadi Kalau Ada Perubahan Boleh Enggak Gitu Ya Boleh Jadi Sepanjang Ada Argumen Yang Kuat Maka Boleh Dilakukan Perubahan Ya Itu Aja Tambahan Dari Saya Lanjut Aziz Sudah Ini Berarti Kalau Jawaban Dari Ricky Tadi Kesimpulannya Itu Karena Si Apple Blasem Ini kan Sudah Beroperasional Itu Kalau Enggak Salah 14 Tahun Nah Artinya Salesnya Itu kan Udah Mulai Stabil Kayak Gitu Makanya Si Apple Blasem Ini Menggunakan Pretext Income Nah Beda Lagi Mungkin Ketika Apple Blasem Ini Merupakan Perusahaan Yang Baru Jadi Salesnya Itu kan Masih Perusahaan Pasti Berusaha Untuk Meningkatkan Salesnya Jadi Kemungkinan Auditor Itu Menetapkan 5% Dari Sales Mungkin Seperti Itu Bukan Ricky Ya Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Ada faktor Kualitatif Juga Sebetulnya Dalam Hal Ini Oke Lanjut Pertanyaan Dari Siapa Mutia Pertanyaan Dari Mutia Siapa Yang Akan Menjawab Izin Menjawab Bu Saya Batari Nadira Absen Tuju Mau Menjawab Pertanyaan Mutia Tentang Yang Lebih Baik Saat Auditor Opini Lebih Baik Pake Performance Materiality Atau Overall Materiality Nah Menurut Kompok Kami Lebih Baik Memakai Performance Materiality Karena Overall Seperti Yang kita Tahu Tadi Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Itu Overall Itu Secara Keseluruhan Laporan Keuangan Jadi Kita Auditor Tetapin Dulu Batas Ambang Kesalahan Saji Berapa Dari Laporan Keuangan Secara Menduluh Kemudian Kita Filter Lagi Ke Performance Materiality Kita Filter Berapa Batas Materialitasnya Sehingga Misal Kalau Ada Auditor Misal Ada Kesalahan Yang Tidak Terdeteksi Oleh Auditor Yang Melebihi Materialitas Performance Materiality Maksudnya Misal Overall Itu Kita Tetapin Overall Itu Satu 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 Nelian Terus Kita Tetapin Performancenya Itu 800 Kan 800 Juta Kemudian Auditor Menemukan Temuan Yang Temuan Salah Saji Yang Tidak Terdeteksi Sebesar 200 Juta Nah Itu Kalau Kita Memakai Performance Materiality Itu kan Masih Di bawah Batas Materialitas Ya Bu Jadi Itu Masih Bisa Kita Handle Gitu Kemudian Kalau Kita Memakai Operal Dan Kita Tidak Memakai Performance Kita Langsung Aja 200 200 Juta Apa Salah Sajinya Nah Itu Kalau Ada Kesalahan Yang Salah Sajian Tidak Terdeteksi Oleh Auditor Itu Itu Bakal Lewat Oleh Ambang Batas Dari Performance Materiality Jadi Menurut Kompok Kami Auditor Itu Akan Misalnya Auditor Sudah Terlanjur Memberi Opini Wajar Nah Itu Auditor Sendiri Pun Akan Merasa Bakal Terjadi Bakal Problem Menurut kami Kok Seperti Itu Mungkin Ada Tambahan Ya Jadi Sebetulnya Kalau kita Lihat di Aaron Menentukan Opini Itu Bukan Dari Performance Materiality Tapi Dari Overall Gitu Jadi Misalnya Gini Contoh Yang Gampang Aja Kalau Kalian Sambil Oret Misalnya Ditetapkan 5% Dari Total Aktiva Misalnya 5% Dari Total Aktiva Aktivanya Itu Ada Cash Ada Conreciable Ada Persediaan Ini Hanya Untuk Contoh Ringkas Soal Aja Nah 5% Dari Itu Jumlahnya Dari Total Aset Itu 5% Tolerable Misstatement Jumlahnya 180 Katakanlah 5% Itu 180 Itu Adalah Overall Nah 180 Ini Tolerable Misstatement 180 Itu Dialokasikan Kedalam Performance Materiality Taruhlah Ke KAS 50 Ke Account Receivable 60 Kemudian Kepersediaan 70 Jumlahnya 180 Kan Nah Itu Tolerable Misstatement Overall 180 Dibagi Menjadi Performance Apa Misstatement Tadi Di KAS 50 AR 60 Di Persediaan 70 Kalau Di Dalam Audit Nanti Ternyata KAS Itu Ada Penyimpangannya Tadi Kan Hanya Boleh 50 Ternyata Dia Penyimpangannya Itu 90 Kemudian AR Itu Penyimpangannya 65 Eh Jangan 65 D 95 Kemudian Persediaan Penyimpangannya Harusnya 70 Jadi 100 Kan Di Total Lagi Itu Adalah 200 Berapa Ini 285 Ya 5 19 285 Ya Jadi Yang Berpengaruh Kepada Opini Itu Adalah Overall Misstatement Ya Bukan Masing-masing Tadi Jadi Dijumlah Lagi Setelah Dilakukan Audit Ternyata Total Misstatement Itu 285 Kan Sangat Jauh Di Luar 180 Nah Itu Menyebabkan Opininya Tidak Bisa Unqualified Gitu Jadi Yang Berpengaruh Terhadap Opini Itu Adalah Overall Atau Salah Saji Gabungan Gitu Jadi Tahap Pertama Ditetapkan Dulu 5% Dalam Hal ini Total Aset Bukan Contohnya Bukan Kayak Tadi Pre-tax Income Misalnya Gitu Dari Segitu Total Aset Berapa Persennya Kemudian Dialokasikan Ke pos-pos Yang ada Di Total Aset Gitu Nah Alokasi Itu Tentu Tergantung Kepada Professional Judgment Dari Si Auditor Kalau Kas Itu Tolerable Misstatement Kecil Aja Karena Kas Itu Pasti Direksa Semuanya Jadi Tolerable Kecil Aja Jadi Yang 180 Tadi Kas 50 Yang Lain 60 70 Nah Maksudnya Professional Judgment Disitu Mempertimbangkan Risiko Inherent Yang Ada Di Akun Itu Jadi Contoh Ekstrimnya Kas Kecil Karena Pasti Harus Diperiksa Semua Kalau Kas Nah Seperti Itu Jadi Jawabannya Untuk Pertanyaan Mutia Tadi Yang Berpengaruh Terhadap Opini Itu Adalah Overall Materiality Overall Materiality Oke Terima kasih Terima kasih Bu Terima kasih Bu Dan Babat Terima kasih Bu Mohon maaf Salah Gak apa-apa Gak apa-apa Gak mengurangi Nilai aktivitas Kalau jawaban Salah Saya lebih Kepada Kreativitas Mau menjawab Itu sudah Nilainya Bagus Berkara Salah Gak masalah Nah Jadi Memang Kalau kita Belajar Materialitas Ini Dari Buku Harus Mempelajari Contoh Angka-angkanya Gak bisa Kalau Berdasar Teori Aja Akan Ngawang-ngawang Jadi Ada di Arans Ada itu Contoh Materialitas Sampai Dari Menetapkan Overallnya Kemudian Membagi ke Segmen-segmen Kemudian Nanti Di total Yang semua Salah saja Di segmen-segmen Di total lagi Dapat Overall Hasil Audit Dibandingkan Dengan Waktu Awal Tadi Penetapan Materialitas Awal Oke Itu Tambahan Dari Saya Kemudian Ada Pertanyaan Tadi Dari Siapa Muhammad Imam Silahkan Siapa Yang Akan Menjawab Saya Coba menjawab Bu Anastasia Psempat Jadi Tadi Intinya Pertanyaan Imam Itu Kalau Enggak Salah Itu Boleh Enggak Tolerable Error Itu Melebihi Overall Materiality Nah Seperti Yang Kita Tahu Tolerable Error Ini Kan Dihitung Dari Performance Materiality Performance Materiality Itu Kisarannya Kalau Enggak Salah Itu 60% Sampai 80% Dari Overall Nya Berarti Otomatis PM Sendiri Sudah Pasti Lebih Kecil Daripada Overall Materiality Nah Tolerable Error Itu Kita Hitung Persentasenya Itu Dari PM Berarti Otomatis TE Itu Pasti Harus Lebih Kecil Daripada OM Jika TE Lebih Besar Daripada Overall Nya Maka Seperti Yang Ibu Yang Sudah Jelaskan Tadi Itu Berarti Akan Pengaruh Di Opininya Pasti Opininya Itu Tidak WTP Lebih Seperti Itu Mungkin Teman-teman Dari Kelompok B Ada Yang Mau Menambahkan Silahkan Kalau Ada Yang Menambahkan Mungkin Saya Sedikit Menambahkan Ibu Siapa Ricky Jadi Konsepnya Ini Kalau Yang Di Apple Blasm Ini Dia Kan Tadi Bu Endang Juga Udah Jelasin Kalau Material Bergantung Si Auditor Dia Mau Maka Metode Apa Di Arans Sendiri Sebenarnya Agak Gini Metodenya Kalau Kalian Baca Itu Ada Sebuah Tadi Kan Kata Bu Endang Ada KAP CPA Yang Mereka Mengasih Guideline Dan Ada Beberapa Guideline Terkait Bagaimana Cara Menentukan OM Kalau Disana Disebutnya Preliminary Judgment Kenapa Disebut Preliminary Judgment Materiality Karena Itu Planning Karena Ini Sifatnya Planning Jadi Ini Adalah Judgment Auditor Sebelum Terjadi Praktik Audit Nanti Kalau Misalkan Udah Terjadi Praktiknya Ada Turun Kelapangan Ada Collecting Evidence Dan Sebagainya Itu Nanti Ada Revising Judgment Materiality Itu Di 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 Sebutnya Preliminary Judgment Dan Cara Nentukannya Itu Beda Di Disana Bilangnya Konsepnya Performance Materiality Itu Gini Kalau Overall Itu Semua Adalah Magnitude Nilai Total Dari Kemungkinan Materialitas Misstatement Misstatement Of Financial Statement Yang Kemungkinan Terjadi Pada Tahun Barusan Itu Seluruhnya Materialitas Entah Yang Bisa Dideteksi Atau Tidak Itu Sudah Mengelikupi Semua Risks Performasi Konsepnya Kalau Yang Di Arans Itu Sebuah Judgment Judgment Auditor Yang Persentase Dari Materialitas Itu Kalau Misalkan Tadi Contohnya Ada 60-80% Di Arans Itu 50-75% Jadi Apa Fungsinya Karena Ini Sifatnya Planning Jadi Auditor Itu Ingin Sebenarnya Laporan Ini Tidak Terlalu Mendekati Atau Bahkan Melewati Materialitas Jadi Kalau Misalkan Dibilang Tolerable Need Statement Yang Itu Pun Adalah Alokasi Dari Performance Materiality Itu Melebihi Materiality Di Tahap Planning Itu Gak Mungkin Karena Memang Konsepnya Sendiri Itu Sebuah Usaha Auditor Untuk Menurunkan Sedikit Persentase Dari Materiality Agar Tidak Bisa Melewati Dan Kalaupun Melewati Bisa Sebenarnya Itu Dijelaskan Di Aran Itu Ada Dua Kemungkinan Ada Dua Condition Yang Pertama Adalah Kalau Gak Salah Sebentar It Is Unlikely That All Accounts Will Stated Jadi Semua Akun Itu Gak Ada Satupun Akun Yang Akan Misalkan Performans Materiality 15.000 Jadi Itu Udah Gak Mungkin Auditor Udah Tahu Pasti Bahwa Semua Akun Itu Gak Mungkin Lebih Dari 15.000 Dari Performans nya Kemudian Yang Kedua Beberapa Akun Akan Terjadi Overstated Nah Kalau Overstated Berarti Ada Kemungkinan Materialitas Naik Gensinya Naik Bisa Kalau Pakai Performance Materiality Persentasenya Berarti Akan Naik Jadi Ada Dua Kalau Memenuhi Dua Kondisi Itu Baru Diperbolehkan Untuk Bisa Melintasi Materialitas Dari Nilai Tollable Error Itu Nah Lagi-lagi Ini Sifatnya Planning Jadi Ini Bukan Nanti Pada Akhirnya Ini Mempengaruhi Opini Audit Enggak Karena Habis Ini Masih Ada Practic Auditing Yang Itu Nanti Akan Menjadi Revising Of Judgment Dari Preliminary Jadi Itu Konsepnya Jadi Kalau Pertanyaan Tadi Enggak Mungkin Kalau Untuk Top Planning Enggak Mungkin Akan Menlebih Begitu Imam Terima kasih Oke Riki KTTA Auditing Enggak Ibu Saya Sia Sistem Formasi Auditing Karena Dulu Ada Yang Ngambil Tentang Penerapan Materialitas Dia Mengupas Sampai Dalam Seperti Itu Bagus KTTA Jadi Betul Tadi Ada Planning Materiality Ada Revise Karena Memang Namanya Planning Kan Masih Berdasarkan Perkiraan Dari Proses Bisnis Dari Kondisi Lingkungan Dan Sebagainya Begitu Melakukan Audit Tentu Ada Perbedaan Akan Dijumpai Perbedaan Perbedaan Yang Menyebabkan Perlu Direvisi Tentang Materialitas Itu Apalagi Jika Ternyata Begitu Meng Audit Ternyata Ada Kecurangan Nah Kalau Tadinya Menetapkan 5% Mungkin Akhirnya Dia akan Menurunkan Menjadi 3% Supaya Kecurangan Itu Memang Bisa Dibuktikan Terjadi Memang Terjadi Cuma Bisa Lebih Kuat Argumen Auditor Jadi Materialitas Diturunkan Supaya Dia Lebih Teliti Supaya Bukti Bukti Yang Dikumpulkan Lebih Banyak Untuk Pembuktian Memang Terjadinya Kecurangan Ya Ada Lagi Yang Mau Ditanya Izin Tadi Izin Menambahkan Pendapat Juga Terkait Pendapat Riki Tadi Tadi Dari Pendapat Riki Kalau Seandainya Suatu Akun Itu Overstated Maka Akan Meningkatkan Suatu Materialitas Kalau Sepahaman Saya Itu Bukan Akun Yang Overstated Melainkan Akun Yang Overstated Dan Understated Itu Harus Di Akumulasikan Jadi Misalkan Case Nya Itu Overstated 10 Kemudian Akun Reservable Oversated 10 Nah Ini Bukan Disaling Hapus Melainkan Itu Di Akumulasikan Jadi Untuk Totalnya Itu Sebesar 20 Nah Kayak Gitu Itu Untuk Total Dari Materialitas Itu Sendiri Nah Untuk Performance Materiality Ini Kalau Menurut Saya Secara Gampangnya Itu Jadi Suatu Cara Dari Auditor Untuk Menurunkan Tingkat Risiko Dari Materialitas Jadi Istilahnya Itu Kayak Penyangganya Gitu Jadi Berapa Persen Ada Suatu Akun Yang Salah Itu Enggak Dikoreksi Sama Si Klien Nah Kayak Gitu Itu Sederhananya Dari Performance Materiality Nah Kalau Toreable Toreable Dari Materiality Itu Tiap Akun Akun Dari Laporan Keuangan Nah Itu Gimana Tanggapan Tuki Ya Terima kasih Itu Melengkapi Iya Jadi Understated Dan Overstated Itu Digabungkan Untuk Dapat Overall Lagi Gitu Kan Kita Bilang Overstated Understated Itu Tadi Untuk Persegment Setelah Semua Dapat Maka Digabungkan Kembali Menjadi Overall Materiality Nah Secara Overall Itu Apakah Lebih Tinggi Atau Lebih Rendah Dari Planning Yang Awal Tadi Nah Disitulah Yang akan Menentukan Opininya Apakah Mau WTT Atau Bukan Gitu Ya Ada Lagi Pertanyaan Sebelumnya Kalau Saya Ke Portal Sebentar Abdul Asis Bisa Bantu Apa Namanya Keluar Escape Ya Atau Apa Saya Tutup Sebentar Karena Kalau Tidak Ditutup Nanti Tulisannya Tutup Otomatis Jadi Tidak Realisir Atau Minimize Bu Nah Pas Oke Turивают Tidak Tidak termas 游 Oke, kembali ke Zoom lagi. Jadi ini sudah bisa ditutup. Ya, nah masih ada, Kak, pertanyaan? Saya, Bu, izin bertanya. Siapa ini? Silvi, Absen 29. Oh, 29 Silvi, ya. Terkait yang tadi, Bu, yang overall materiality itu mempengaruhi opini audit. Nah, misal tadi kan sudah Ibu kasih contoh. Ada penyimpangan 90 di kas, penyimpangan di AR-nya 65, penyimpangan di inventory-nya 100. Nah, tapi kalau misalnya penyimpangan di kas-nya cuma 40, penyimpangan di AR-nya 65, penyimpangan di inventory-nya 70, totalnya kan jadi 175, Bu. Itu kan berarti masih dibawa overall materiality. Iya, masih overall. Yaudah, berarti itu bisa WDP, ya, Bu? Bisa. Walaupun salah satu akunnya itu sudah ngelampaui materialitas, tapi secara total dia nggak ngelampaui overall, yaudah tetap diperima. Iya, karena berapa tadi? 60, terus AR-nya jadi 65, gitu ya? Iya, cuma di AR-nya aja yang melampaui dari performance materialitas. Tapi secara total dia nggak ngelampaui overallnya. Iya, masih. Oh, berarti masih bisa diperima, ya, Bu? Iya. Masih di bawah. Itu masih. Ya. Kecuali kalau seandainya ada penyimpangan, ya, misalnya ada kecurangan, nah itu mungkin nanti akan ada ini lain lagi, gitu ya. Mungkin ada opini terkait, kecuali untuk kas, mungkin ada, karena ada kecurangan, Bapak, bisa ini, gitu. Dan kalaupun ada perbedaannya, tapi auditi itu mau mengoreksi, maka bisa dapat WTP. Kalau ada koreksi, terus koreksi auditor, kemudian auditi mau merubah pembukuan sehingga sesuai dengan saran auditor, maka kalau tadinya WDP bisa jadi WTP. Sebaliknya, kalau misalnya ada WDP atau Adverse Society tetap tidak mau, ya, sudah, nggak akan, nggak bisa berubah, gitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau tanya yang ini tadi. Return earning, tadi, siapa yang menyajikan terkait return earning? Tadi ada perbedaan sehingga kategorinya itu high. Kenapa? Kok di return earning juga dilakukan ada misstatement? Bukankah return earning itu adalah akumulasi dari transaksi pos-pos lainnya? Nah, itu, return earning 272, perbuknya 529. Nah, sepertinya ada perubahan 257 dan persennya 94 dan itu termasuk high, gitu. Oh, iya. Padahal return earning ini kan asalnya dari transaksi pos-pos lainnya, gitu. Ya, izin jawab, ya. Nah, iya. Kayaknya sepertinya, saya sebenarnya setuju dengan Ibu, sih. Mungkin saya agak salah, kami agak salah ngerjakan, gitu. Karena, iya, kalau menurut saya memang misstatement return ini kan sifatnya residual income, ya. Jadi, akan terpengaruh, gitu, dari misalkan misstatement dari akun ini, di akun ekuitas itu kan ada misstatementnya, tuh. Tapi kan dilakukan operasi dan harusnya itu, kalau misalkan di itu lagi berarti double, gitu, ya. Iya, iya. Ya, mohon maaf. Betul. Seperti misstatement juga kan, kalau, apa namanya, materialitas kan, pilih aja dari neraca atau dari rugi laba. Karena kalau dari dua-duanya nanti bisa overlapping jadinya, kan. Iya, benar. Karena kebanyakan dari pos-pos di neraca. Ya, oke, kalau gitu. Ya, masih ada lagi? Oke, kalau memang tidak ada lagi atau kalau masih ada mau ditulis, silakan. Mungkin terpikirnya nanti pertanyaannya, silakan aja. Jadi, gimana? LO? Siapa LO? Insi? Apakah sudah cukup kuliah hari ini? Iya, sepertinya sudah cukup. Oke. Jadi, terima kasih. Walaupun puasa diskusinya sangat hidup, saya senang sekali. Jadi, semangat semuanya, ya. Oke, sepertinya sudah cukup.